Borneo FCU-16 berhasil lolos ke semifinal seusai keluar sebagai runner-up grup E dengan raihan 6 poin. Pelatih Borneo FCU-16 Mohamad Firdaus mengatakan persiapan menuju semifinal Nusantara Open 2022 Piala Prabu Subianto akan memaksimalkan kebugaran para pemainnya. Borneo FCU-16 berhasil lolos ke semifinal seusai keluar sebagai runner-up grup E dengan raihan 6 poin. Borneo FCU-16 berhasil lolos ke semifinal seusai keluar sebagai runner-up grup E dengan raihan 6 poin. Borneo FCU-16 nantinya akan menghadapi juara grup F, PSLS Loh Semawe dan akan bertanding hari Jumat pada 29 Juli 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion Mini Cibinong Bogor, Jawa Barat. Pelatih Borneo FCU-16 Mohamad Firdaus mengatakan akan menggunakan strategi dan formasi yang sama untuk menyebut semifinal yang terpenting adalah memaksimalkan kebugaran pemainnya. Untuk persiapan tentunya kita tidak terlalu tinggi intensitasnya. Mungkin besok kita hanya untuk kebugaran terus yang kita maksimalkan yang tadi tidak bermain dan jam bermainnya kurang. Kalau masalah formasi atau strategi yang lainnya masih sama tetap dengan strategi dan formasi yang kita sudah jalankan. Dan kita juga tahu yang lolos di semifinal ini, tim-tim yang luar biasa, mungkin solid juga. Kita tidak anggap enteng, dijadik apa namanya, ajang ini di langkah semifinal ini kita tetap serius dan fokus. Pelatih Mohamad Firdaus menambahkan memaksimalkan kebugaran pemainnya tentu saja agar para pemain Borneo FC tetap prima pada saat bertanding di laga semifinal. Dan juga memberikan kesempatan bermain kepada para pemain lain. Ali Zainal Ardi Syahrial, Garuda TV melaporkan dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat.